Film dilanjutkan. Julius bergabung ke dalam timnya Subaru. Dia kagak mau dipanggil Julius sekarang karena dia lagi dibayar. Panggilannya berubah jadi Julie. Dia menanyakan kabar si Subaru yang kelihatan masih sehat. Setelah itu Subaru memberikan instruksi kepada semuanya dan si Will pun berpendapat kalau kemunculan pos putih suka diiringi dengan sekte penyihir. Dengan ini Subaru kagak salah. Dia udah ada rencana dan juga udah mengirim surat untuk pengepakuasian para warga lalu berangkat. Di perjalanan si Subaru mengobrol dengan Julius. Kini dia tahu kekuatan asli si Subaru dan juga disitu mereka damai. Tapi Subaru walaupun udah damai di hati dia tetap benci sama si Julius. Di sisi lain Emilia dan Pak kecapean abis masang penahan di perbatasan. Di sisi lain juga si Subaru mulai mengeluarkan bau sihirnya yang membuat sekte penyihir pada datang. Terus dia menemui si Betelgeuse. Subaru mencoba mengulur waktu dengan mengobrol dengannya. Dia mencari kitabnya. Subaru disana tapi nampaknya kagak ada. Dan juga si gila itu nanyain kitab yang wajib dimiliki sekte penyihir. Subaru kagak punya dong. Alhasil si Betelgeuse marah. Tak lama si Mimi dan saudaranya langsung menghancurkan markas si Betelgeuse. Dan dia diakhiri oleh si Will. Untungnya dia bukan lagi kesatria. Jadi tidak ada kata harus peringatan dulu. Sedangkan Mimi malah mencari barang bawaan si Betelgeuse. Dia mencari ada kitabnya. Yang membuat mereka takut tapi sama Subaru diambil. Intinya buku itu bukti dimana mereka adalah pengikut si sekte penyihir. Lalu mereka pergi. Pas di perkumpulan si Julius udah ngabisin dua jarinya. Si Betelgeuse sisanya delapan lagi. Mereka sangat senang sekali disana. Salamat tangan semua tiba-tiba menyerang yang menewaskan beberapa orang. Dan Subaru pun ditarik. Ternyata ada jarinya yang lain. Subaru kagak bisa bergerak dan orang itu mencari kitabnya yang dicuri oleh Subaru. Untungnya Mimi datang dan disusul sama Will yang langsung membunuhnya. Ternyata masih ada yang lain. Subaru salah melakukan strategi yang membuat banyak yang tewas. Tapi si Will menguatkan si Subaru untuk tetap berjuang dan terus bertarung bagaimanapun. Alhasil dia semangat kembali dan meneruskan perjalanannya. Untuk mengevakuasi penduduk desa. Di perjalanan si Felix menyuruh Subaru untuk berbaikan sama si Julius. Dia bisa merasakan kalau Subaru masih membencinya. Alhasil dia mendekati si Julius. Namun tak lama suasananya berubah dan disitu juga ada si Ram. Subaru terkena ilusi yang dipasang si Ram. Tapi untungnya ada roh yang membantunya. Alhasil si Subaru kembali sadar. Orang-orang pun pada kena semua. Julius punya banyak sihir yang disebut Nick. Dia mencoba memasukkan sihir tersebut ke dalam tubuh si Subaru. Namun kagak cocok. Si Ram pun muncul mau membawa Subaru. Tapi dia ditahan Will. Ram menganggap kalau Subaru udah mengkhianati keluarga si Roswell. Subaru memperjelas kalau mereka bala bantuan untuk menghajar sekte penyihir. Ternyata surat yang diterima Ram isinya kosong. Yang artinya ngajak perang. Padahal Subaru enggak begitu. Alhasil Ram mengerti ada yang jangga. Sesampainya di desa warga-warga nampak begitu gelisah dengan banyaknya prajurit. Alhasil Subaru mencoba menenangkannya dan menyuruh untuk pindah sesegera mungkin. Tapi warga masih aja takut kalau mendadak begini dan mereka masih menyalakan si Emilia. Berkat dia nyalonin jadinya sekte penyihir pada muncul. Pelik penyuruhnya untuk tetap menegakkan kepalanya lalu mencoba meyakinkan lagi. Ram pun ikut membantu. Akhirnya mereka mau pindah. Tak lama ada bocil datang nanyain Emilia. Karena kemarin Emilia menyuruh para penduduk untuk berkumpul di pengungsian. Namun kagak ada yang mudeng. Tugas Subaru sekarang kekediaman si Emilia. Dia mengajak si Julius juga biar percaya. Dia menceritakan tentang roh yang terus mengikuti si Subaru. Lalu Subaru juga ngajakin si Pelik ikut ke rumah si Roswa. Tak lama Pelik dapat seorang jari sekte penyihir yang menyamar. Tapi kendaraan tersebut meledak. Dan pas Subaru bangun dari pingsannya, tempat tersebut udah kacau balau. Banyak jari sekte penyihir yang menyamar. Si Will berusaha menghadapi satu jari sendirian. Dan dia berhasil membunuhnya. Namun dia memeledakan diri sehingga Will pingsan. Di sisi lain, ada yang muncul lagi jari yang lain. Kini giliran si Subaru. Dia memancing dengan kitabnya mereka. Lalu mengejar si Subaru. Dia memancingnya ke hutan dan mencopot batu sihir penahan milik Emilia. Jari tersebut dimakan sama makhluk dan nam. Ketika Subaru kembali, masih ada satu lagi. Kini Emilia datang membantu. Ketika Subaru mau membantu, Pelik memintanya untuk mempercayainya. Dan terbukti, Emilia dan Park berhasil mengalahkannya. Dengan begini, udah habis semua. Pas Pelik menyuruh Subaru untuk mendekati Emilia, tiba-tiba sihirnya si Julius terpental. Dan Subaru merasakan hal aneh. Hingga dia berlari menjauhi semuanya. Tapi Julius dan Pelik mengikutinya. Yang ternyata si Subaru sudah kerasuki sama si Betelgeuse. Dia berhasil mengendalikan si Subaru seutuhnya. Dia udah kagak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Lalu dia mempunyai momen untuk meminta Julius dan Pelik membunuhnya. Karena kagak ada cara lain lagi. Pelik pun menurutinya. Dia secara terpaksa melakukan itu. Padahal dia kagak mau. Julius pun ambil sikap untuk membunuh dan siap buat dihukum. Sikat cerita Subaru hidup lagi dan kembali ke titik waktu dia mau memberikan instruksi. Kali ini Subaru udah tahu Betelgeuse itu bisa merasuki jari jemarinya. Dia menanyakan apakah ada sihir begitu. Si Julius tahu kalau sihir itu ada. Tapi udah kuno dan sihir itu suka dipakai sekte penyihir. Jadi saran si Julius mereka harus membunuh jari jemarinya dulu. Baru tubuh aslinya. Subaru juga masih khawatir karena dia bisa kena juga. Di sisi lain si Emilia bermimpi buruk. Lalu bangun. Di situ ada si Park. Nampaknya Emilia masih memikirkan hal kemarin. Dia gak tahu lagi langkah selanjutnya mau ngapain. Park menyuruhnya untuk menjalani sesuai keinginannya. Terus pas dia kebawah ada si Will dan si Ram. Dia menyampaikan kalau dia bakalan mengevakuasi seluruh penduduk desa. Sebagian ke kota dan sebagian ke gereja. Karena sekte penyihir udah mulai bergerak. Terkait surat kosong pun sebenarnya itu bukan dari si Cruz. Emilia masih ragu akan hal itu. Lalu datang Subaru yang menyamar. Dia mencoba mempercayai si Emilia. Alhasil dia ambil keputusan untuk mengikuti saran si Will. Sikat cerita ketika lagi evakuasi ada bocil-bocil yang belum berangkat. Dia ngajakin si Emilia untuk satu tumpangan. Tapi Emilia nampak tidak percaya diri. Takutnya mereka ketakutan. Subaru lagi-lagi menjadikan si Emilia supaya bisa dekat dengan penduduk desa. Dan bocil-bocil itu pun mau dibujuk untuk dekat-dekat sama Emilia. Alhasil Emilia mau satu tumpangan bareng mereka. Lalu Subaru berhasil menuntaskan satu jemari si Betelgius. Ternyata mereka menggunakan mitia untuk memonitor jari jemari yang lainnya. Si Ricardo pun berhasil mengalahkan jari jemarinya. Begitupun si Mimi. Dia juga membawa satu orang. Dia adalah si Otto. Si Subaru membagi menjadi dua tim. Will bagian menjaga warga untuk dibawa ke kota. Sedangkan Subaru dan yang lainnya menuntaskan sisanya di sana. Sebelum itu Subaru berhasil membuat warga percaya akan dirinya. Dan juga mampu mengelak dengan surat yang isinya kosong itu. Dengan begini Subaru memulai rencana terakhirnya. Dia berkunjung ke markas si Betelgius. Dia berpura-pura jadi jari jemarinya si gila itu. Mereka ngobrol panjang lebar tentang hari penyiksaan yang berunjung kepada si Emilia. Lantas si Subaru kesal disitu. Dia mulai dengan rencana naganya. Langsung menubruk si Betelgius. Lantas dia marah dan langsung mengejar-ngejar. Para pengikutnya pun ikutan ngejar juga. Untungnya si Mimi mencegahnya. Kini dia terus dikejar-kejar menuju ke tempat. Yang mana tempat tersebut pernah dijadikan Subaru bunuh diri. Dia sudah menyiapkan lawan buat Betelgius. Yang tak lain dia adalah Julius. Si gila itu makin marah aja. Apalagi ketika si Julius mampu melihat tangan semuanya. Semuanya itu berkat si Subaru yang meneransper penglihatannya kepada si Julius. Di sisi lain, rembongan Will dapat sedikit masalah. Namun sudah dibereskan. Will melihat Emilia mirip sama si Subaru. Sedangkan si Julius terus berjuang menghadapi si Betelgius. Hingga dia harus terkena beberapa serangan si Betelgius. Namun karena gak mau lama-lama. Julius langsung menghabisi si gila itu dengan serangan sihirnya. Dan dibantu bom yang Subaru punya. Namun dia masuk ke dalam tubuh si Subaru. Subaru berusaha melawannya dan mengeluarkan kata terlarangnya. Di dalam tubuhnya, tangan yang selalu ada di tubuh Subaru mengempaskan si Betelgius. Yang menginginkan kekuatan dari seseorang yang ada di tubuh si Subaru. Alhasil dia udah hampir mati dan Julius menusuknya kembali. Si gila itu merobohkan tebing-tebing yang ada di sekitarnya. Hingga batu itu menutupi dirinya sendiri. Selanjutnya mereka harus kembali karena dapat masalah. Kalau bawasannya, ada bom peledak di naga daratnya yang sekarang ditupangi Emilia dan bocil-bocil. Ledakannya bisa menghanguskan sebagian desa. Alhasil si Subaru panik, rencana dia kurang matang lagi. Dikejar pun kagak akan kekejar. Alhasil si Otto punya rencana untuk bisa mengejarnya. Tapi dia pengen ada kompensasinya. Subaru langsung setuju. Lalu mereka berdua siap berangkat. Subaru diberi sihir oleh si Julius untuk jaga-jaga. Otto menggunakan dua naga. Dan juga dia memilih jalan cepat dan menyeramkan tentunya. Lewat tebing gitu. Tapi di tengah perjalanan ada sesuatu yang aneh. Yang ternyata si Betel Gius belum nyerah juga untuk merebut tubuh si Subaru. Di sisi lain, rombongan Will dapat halangan dari anak buah sekte penyihir. Tapi Will dengan kekuatannya berhasil menyeimbangkan lawannya. Bocil-bocil nampak ketakutan. Mereka sebelumnya sama Subaru untuk tidak jauh-jauh sama si Emilia. Karena Emilia suka sendirian. Sedangkan Subarunya mencoba melawan si gila itu dengan berbagai cara. Dia melemparkan minyak lalu mengeluarkan sihir yang diberi pinjam si Julius. Subaru menonjoknya dan membuang bukunya. Tapi anehnya balik lagi. Dia langsung menuliskan sesuatu di buku tersebut. Dengan begini si Betel Gius mati. Mereka udah bisa melewati hutan dan Will memberitahu si Emilia berada. Dan langsung otw. Emilia memikirkan si Subaru tentang semua ini. Kalau bisa jadi ini atas arahan si Subaru. Lalu Subaru memberhentikan semua naga dan masuk ke naganya si Emilia. Untuk mengambil bom yang ada di dalam gerobak tersebut. Dia langsung membawanya ke pohon pelugel dan dimasukkan ke mayat paus putih. Emilia cepat-cepat menyusul ke sana. Untungnya Subaru cuma pingsan aja. Bangun-bangun dia berada di pangkuannya si Emilia. Pokoknya disini mah bucin-bucinan yang kepanjangan. Intinya Subaru mencintai si Emilia. Semua yang dilakuin karena dia sangat mencintainya. Tapi Emilianya belum menerima si Subaru. Alias masih digantung adik-adik. Dengan begini animenya selesai. Oke mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mungkin season 2-nya bakalan dibacain bulan depan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.